Intro Ratusan pendemo pagi tadi, Rabu 18 Oktober 2023 melakukan aksi di Jalan Ahmad Yani tepatnya di depan kantor Bupati Barito Timur Rupanya penyampaian aspirasi yang dilakukan mereka mulai memanas dari upaya negosiasi yang tidak berhasil para pendemo berubah emosi melihat situasi yang mulai memanas tim negosiator dari Polres Barito Timur pun diturunkan dan ketika upaya ini, Buntu, tim dari Dalmas pun diturunkan apalagi situasi sudah mulai tak terkendali Aksi para pendemo berubah anarkis bahkan mereka mulai menyerang petugas hingga situasi memanas lagi tim Rainmas datang membantu tim Dalmas dan perlahan kerusuhan mulai bisa dikendalikan Rupanya isiden tersebut hanya merupakan simulasi dari agenda gelar SISPAMKOT atau Sistem Pengamanan Kota yang dilaksanakan Polres Barito Timur Aksi yang diperagakan para anggota Polres dari berbagai satuan itu disaksikan oleh para tamu undangan tampak hadir selain Kapolres Barito Timur AKBP Fidi Dasmase adalah penjabat Bupati Barito Timur Indra Gunawan disertai para penjabat dari unsur Prokropinda dan lain-lain di depan awak media penjabat Bupati Barito Timur Indra Gunawan mengatakan bahwa dirinya sangat mengapresiasi peragaan pengamanan tersebut kesiapan para anggota Polres sangat menentukan proses berjalannya pemilu ke depan Dari Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Terima kasih telah menonton!